Nah ternyata di situ Melly baru tahu, itu tuh menganut agama, kita nggak bisa bilang juga ya, agamanya pokoknya depannya es. Terima kasih. Ya udah deh, disimpen dulu ya, sebaranya takut serok ntar. Nah jadi Melly ini, itu tinggal sempat pernah di Korea. Apa sih beli beli beli? Pernah sempat tinggal di Korea, dan mempunyai pengalaman yang sangat traumatis di sana. Disclaimer aja, tapi semua ini karena oknum-oknum, yang ngerinya emang sampai ubun-ubun tuh. Nanti kalian juga ngerti deh, kenapa si Melly ini bisa sampai rumah. Nah pokoknya, 5 tahun yang lalu, Melly ini punya cita-cita untuk kuliah dan berkarir di Korea. Anyo nggak seo? Tapi kan, sebelum dia memulai semua itu, dia harus punya skill bahasa dulu dong. Nah sebetulnya untuk sekolah bahasa, dia bisa mendapatkan sertifikat ya, untuk lanjut kuliah, ataupun kerja di Korea, bisa emang ambil sekolah bahasanya di Indonesia. Cuma kalau kata si Melly ini, setelah dia cari-cari tahu, lebih kredibel dan diakui. Jikalau dia ikut kelas bahasanya langsung di Korea, karena universitas yang mau dia masukin di kebetulan, itu memang membuka juga. Semacam kayak kelas bahasa 3 semesteran gitu gengs. Nah FY aja, background dari keluarga Melly ini bisa dibilang ya keluarga yang cukup berkecukupan. Namun bukan pajar melincar ala-ala Sultan gitu sih, enggak. Tapi berkecukupan lah kata si Melly, soalnya orang tuanya ini punya semacam usaha, material bangunan yang rame gitu lah di Surabaya. Jadi untuk sekolah bahasa ke Korea kesana dengan biaya sendiri, maksudnya tapi ya biaya orang tua ya, itu masih bisa, nggak usah pakai ikut-ikutan program beasiswa. Makanya nih, sembari sekolah, sekolah bahasa dulu maksudnya menambah skill. Dia juga sambil apply-apply beasiswa tuh, untuk masuk ke universitasnya. Kalau udah masuk ke universitas, sudah ngomongin lain ya, biayanya beda. Kalau sekolah bahasa aja masih sanggup katanya begitu. Oh iya, kenapa juga si Melly ini? Itu tertarik ke Korea sih, karena memang katanya dia sering tuh nonton yang namanya drama-drama Korea, drakor. Tapi dia ngakunya sih katanya nggak ngikutin lagu-lagunya, nggak ngitung kipop. Alia suka dramanya aja, tapi tipe-tipe yang jarang dengerin musik lah. Ya mungkin si Melly ini kalau udah denger suara gue bernyanyi, langsung berubah pikiran ya, langsung suka musik begitu. Oke nih, singkat cerita, yaudah dia berangkat deh tuh. Buat sekolah bahasa di bawah naungan universitas, ya memang mau dia tuju. Kalau sekolah bahasa tadi tuh, asalkan punya duit mah langsung masuk aja, udah kagak butuh tas-tas-tas. Ya paling katanya di awal tuh ada tes basic yang nanti kalau kalian lulus itu, ditaroknya dia langsung di kelas berapa gitu lah. Tapi masalah perihal masuknya pasti bisa masuk. Waktu itu aja katanya uang per semesternya 30 jutaan, gengs. Nah, gajinya yang UMR, kita denger gitu minum aja ya, Aus. Biar ginjal kita sehat gitu banyak minum air putih. Beda sama maksudnya kalau mau kuliah. Walaupun duitnya ada nih, tetep harus tas dan segala macem. Makanya Melly juga sampe nyari beasiswa, biar lebih oke lah gitu masuknya. Udah nih dia berangkat kan, disana juga nginepnya. Di sebuah flat apartemen yang kecil gitu lah, yang kayak 5 lantai doang. Soalnya lokasinya memang deket kampus. Kita nyebutnya kampus aja ya, walaupun jatohnya ini maksudnya les bahasa. Karena wilayahnya emang di kampus itu juga, universitasnya mau di 7, ada deh di daerah A6 katanya begitu. Nah, memang flat apartemennya ditempati itu harganya cukup mahal lah di atas rata-rata karena tempatnya strategis. Ke kampus deket, ke MRT deket, ke halte bis deket, ke minimarket deket, ke mana-mana deket. Tapi kan dia udah nge-budgetin semuanya nih. Jadi harusnya semuanya berjalan aman dan baik-baik saja. Udah mulai nih masuk beberapa hari untuk kelas, dan Melly jadi punya beberapa kenalan. Karena dia ke Korea sana bener-bener struggle sendirian loh, kagak ada siapa-siapa. Di base-nya aja itu, cuma ada 2 orang Indonesia termasuk dia maksudnya. Karena satu lagi ada cowok nih, sebut aja namanya Randy lah. Yang si Randy ini emang dikirim ke situ tuh dari kantornya, di cabang Indo ke Korea. Buat ngurusin kerjanya di sana lah, yang mengharuskan dia memperkuat skill bahasanya juga. Yang jelas gap umurnya lumayan jauh tuh. Si Randy ini tuh tipe-tipe yang udah om-om udah kerja lah. Waktu itu Melly soalnya masih umurnya 19 tahun. Dan si Randy ini udah kayak semacam 28 tahunan ke atas lah. Jadi mereka nih gak deket, karena tadi di mata si Melly ini Randy udah om-om. Jadi Melly temenannya sama murid-murid yang seumuran dari negara-negara lain. Ada dari Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand gitu-gitu gengs. Australia juga ada sih, tapi emang kebanyakan katanya dari Asia. Tapi paling deket sih, ini Melly, temenan sama orang dari Malaysia namanya Yuna. Udah nih semua tambak baik-baik aja. Walaupun kadang si Melly ini ngerasa sendirian ya di negeri orang. Kenalannya cukup-cuma dikit, dia gak bisa selalu main dan ketemu sama Yuna tiap hari. Karena kalau habis kelas, ya Yuna juga punya kegiatannya sendiri. Dan kalau weekend juga ada kegiatan-kegiatan sendiri lah masing-masing. Tapi semuanya, it's okay. Karena si Melly ini diem-diem deket sama salah satu teacher guru di kelasnya. Namanya ini kita nama samaran aja ya gengs ya. Sebutnya tuh Dejong. Jadi kayak Dejong Sesang gitu ya. Bener gak sih begitu ngomongnya? Ya emang doser, si Melly pilih kasih ya wanita nih. Padahal si Dejong tuh umurnya juga sama, 28 tahun kayak si Randy. Cuma kan tadi Randy mukanya macam mas-mas Indonesia banget lah kayak kita begitu. Lah kalau si Dejong tuh katanya ala-ala opa-opa Korea, bersih, rapi, kasep, atul lah begitu. Kesem-sem lah si Melly. Dan memang Dejong ini sepertinya memberikan perhatian yang lebih kepada si Melly dibandingkan kepada murid-murid lain. Pokoknya baik banget kayak berasa care banget begitu. Sampai-sampai saking baik dan care-nya si Dejong nih. Pernah si Melly ini sakit karena lah lagi datang bulan biasa. Dimana si Melly tipe-tipenya kalau lagi datang bulan sampai sakitnya katanya pusunya keubun-ubun. Jadi dia bolos kelas tuh dua hari. Tapi dia laporan ya, dia bilang saya sakit. Eh si Dejong ini nyamperin loh ke tempat apartemennya si Melly. Bawain sup sama umpun ya. Tapi ngapa-ngapain, enggak, kagak ada modus. Cuma kayak nark di depan pintu, terus kayak ngecat. Ini saya ngirim ini ya, dimakan, cepat sembuh gitu gengs. Kata si Melly, coba sih apa yang kagak bapur. Yaudah dari situ, makin deket nih. Tapi deketnya sebenarnya masih ada batasannya juga. Maksudnya tiap kelas ya, mereka ngobrol-ngobrol sebentar lah sebelum pulang. Gitu-gitu aja. Nah, sampai lah ada obrolan. Kayak, emangnya kenapa kamu mau masuk di universitas ini? Kenapa ngincer jurusan itu? Terus kira-kira kamu kalau nggak berhasil nih, padahal udah effort sampai belajar bahasa jauh-jauh ke Korea, apa yang akan kamu lakukan? Emangnya kalau beneran kamu nanti masuk ke kampus itu, kamu yakin bakal bahagia? Nanti setelus terus selesai gitu kerja, mau kerja apa? Pokoknya panjang, itu kayak mikirin masa depan. Nanti jauh begitu bagaimana. Sampai ngomongin filosofi-filosofi hidup, keyakinan agama juga. Yang kemana-mana begitu, Gih. Dan kebetulan agama mereka nih klop. Sama-sama Kristen ceritanya. Cuma waktu itu si Melly, ngikutin aja tuh pembicaraannya. Dan melihat Dejong ini malah kayak, eh, Dejong pinter ya. Punya pemikiran yang luas. Emang udah kebaperan aja nih si Melly nih. Udah kedaleman. Dan Dejong ini juga bilang terus serang. Karena katanya sendiri awal, dia udah tertarik sama Melly. Karena si Melly ini dilihat datang jauh-jauh ke Korea sendirian. Untuk semacam apa bisa dibilang mengejar cita-cita. Ngomong tuh Dejong, selain kamu cantik, kamu juga sangat mandiri dan disiplin. Kamu tidak pernah telat. Selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Progresnya bagus. Semangat mudahmu mengingatkan kepada adikku dulu, katanya gitu. Nah pas Melly nanya, oh gitu, terus adik kamu sekarang di mana? Kuliah atau udah kerja-kerja di mana? Si Dejong bilang, adikku sudah meninggal karena sakit katanya. Ya sedih lah si Melly kayak, oh maaf ya gitu. Nah tapi semenjak itu pun, mereka jadi semakin deket nih. Deketnya kali ini udah beber kayak orang PDKT. Cuma jatuhnya bisa dibilang kayak apa ya? Kayak diem-diem gitu gengs. Macem orang backstreet. Karena Dejong juga terang-terangan bilang, kamu jangan bilang-bilang ya kalau kita dekat. Bukan apa-apa takutnya dia dipecat. Kalau ketahuan berhubungan dengan murid kan. Walaupun jatuhnya si Melly juga udah nggak dibawa umur sih. Cuma kan tetap aja katanya pandangan orang nanti gimana gitu. Ya Melly disitu merasa ya masuk akal. Lagipula di satu sisi dia deketnya juga sama Yuna doang kan. Sama yang lain juga nggak kenal-kenal banget ya. Kagak mungkin cerita. Temen-temen yang lain di kelas itu cuma sebatas, hahahi waktu di kelas aja. Abis kelas udah, hidup masing-masing. Karena banyak yang udah kerja juga kayak si Randy-Randy tadi tuh. Nah waktu itu juga si Melly, itu belum apa ya join atau kenalan sama komunitas Indonesia di Korea. Karena Melly memang nggak se-extrovert itu. Nggak introvert banget sih, cuman nggak se-extrovert itu. Dia kayak males lah minggel-minggel nyari channel kenalan buat orang baru yang sesama Indonesia gitu. Selama waktu itu dia mikirnya, masih bisa hidup sendiri, nge-handle semuanya sendiri, nggak ada masa lama yaudah. Dia akan jalan-jalan seperti itu aja. Dan memang layaknya kebanyakan mungkin dari kita juga ya. Misalkan tinggal di luar, awal-awal tuh maunya kayak temenannya sama orang asli sana dong. Biar ke bawah ngomongnya jadi native speaker gitu. Sekali yang liat-liat ngomong, kalau ketemu mainnya sama orang Indonesia lagi, Indonesia lagi, ya takutnya ngomongnya tidak terlatih. Cuma di part ini sih, akhirnya Melly ini berpesan kepada kalian semua nih temen-temen. Kalau ternyata memang pemikiran seperti itu ada benarnya. Tapi kalau mau lebih benar, kalian tetap harus punya relasi atau kenalan orang Indonesia sesama negara kalian di negara asing. Karena biasanya sesama negara di sana tuh kayak helpful banget. Jiwa saling tolong-menolongnya tuh tinggi. Ya mungkin karena jatuhnya kan minoritas di negara orang ya. Lanjut deh akhirnya si Melly sama Dejum kan deket nih. Sedeket itu sekarang kayak orang pacaran udah. Tapi memang tanpa sepatu lagi. Tanpa status. Ya karena memang tidak pernah ada kalimat nembak dari Dejum begitu. Katanya kalau di Korea orang pacarnya memang begitu gengs. Udah kayak sama-sama ngerti aja sama-sama dewasa. Kagak seru ya kagak ada nasi coklat si fellow queen. Sama boneka teddy bear tuh beli di yayang. Gaman dulu banget. Cuma ya Dejum ini dianggap Melly perhatian banget orangnya. Melly ini diperlakukan bak prinses begitu gengs. Tali sepatu nyampe diiketin, jalan terus digandeng begitu ya. Yang Melly ini merasa kok gue beneran hidup kayak di drama-drama Korea. Eh mohon maaf Melly. Tali sepatu lu diiketin, jalan digandeng. Lumpuh apa gimana? Lakuin sendiri. Sosok drama Korea. Abis saya inget ya kalian ya. Ini tuh dunia nyata. Gak ada namanya drama-drama Korea itu di dunia nyata. Karena semua drama romantis itu akhirnya bener berubah menjadi drama. Meregang kan? Macem drakor-dakor kalau udah episode 10 ke atas tuh. Ih konfliknya makin memuncakan. Makin bikin dek-dekan gitu. Kalau level 1 sampai 8, 9 tuh masih ketau-ketau. Masih lucu-lucu. Tau-tau kesana-sanya bikin nangis terus ya gak? Nah waktu itu abis mereka selesai kelas. Meli ceritanya kan mau balik nih ke apartemen nih. Masih sore sekitar jam 7-an. Di sana jam 7 langit masih agak-agak terang lah lagi musim panas. Nah tapi si Meli nih. Ngerasa kayak ada yang ngikutin dia gitu gengs. Ngikutinnya soalnya kayak sambil foto-foto diem-diem pake HP gitu. Soalnya kalau kamera HP sana tuh jepratannya kedengeran udah cepet-cepet gitu. Gak bisa di silent. Jadi kan kayak gak banget kenapa gue di foto-foto. Pas diliat orangnya kayak mas-mas pake topi tuh sama pake jaket gitu. Ngikutin terus gitu kan. Meli belok kemana dia belok juga. Ya Meli ngetakutan. Dan dia gak jadi balik ke apartemen. Langsung melipir ke mall. Soalnya takutnya kalau dia balik ke apartemen orang itu jadi tau kan si Meli tinggal dimana nih. Nah di mall itu dia di cafe terus nelfon si Dejong nih cerita. Aku kayak diikuti nih sama orang takut. Yaudah sama Dejong disuruh tunggu aja disitu. Sampai dia seseng aja. Abis seseng aja disamperin bener ke mall. Udah nih abis dari mall dianterin kan ke apartemen. Dejong pulang. Eh besok kan ya pas Meli bangun. Baru buka kayak jendela korden kan. Kamarnya Meli ini diantai tiga nih. Jadi gak tinggi-tinggi banget lah sama jalanan ke bawah. Nah dia ngeliat tuh ada orang yang kemarin ikutin. Lagi di bawah gitu lagi ngerokok. Lah kaget dong si Meli ya. Ditunggin tuh lama gak pergi-pergi tuh orang. Meli kan kayak ngintip-ngintip terus kan. Dia laporan juga ke Dejong. Tapi si Dejong lagi ngajar lagi ada kelas. Dia bilang yaudah kamu disitu aja gak usah keluar-keluar dulu. Atau nunggu jalanan rame nih banyak orang baru kamu berbaur deh. Nah cuma setelah beberapa saat menunggu nih. Eh orang itu terlihat pergi juga nih. Dan kebetulan emang bener. Ada orang tuh lagi lewat rame. Yaudah Meli buru-buru keluar pergi juga lah. Karena hari itu gimana pun juga dia ada kelas tuh jam 3 sore. Meli cerita ke Yuna nih. Kalau kemarin tuh dia diikutin sama cowok. Eh hari ini ada itu lagi tuh cowok tuh di depan. Ya Yuna bilang. Yaudah malam ini nginep aja di tempatku. Oke deh nginep deh tuh. Di tempatnya si Yuna. Dua hari gengs. Dua malam maksudnya ya. Iya iya dua hari dua malam. Sebenernya mau lebih lama lagi. Tapi si Meli kan gagak enak nih. Walaupun Yuna sebenernya fine-fine aja. Cuma Meli pun kan gak bawa stok baju. Masa minjem terus sama Yuna kan gagak enak. Dalamannya aja kagak ganti-ganti. Agak-agak jorok ya si Meli ya. Akhirnya di hari ketiga Meli balik deh tuh ke apartemen. Nah pas dia buka pintu kamarnya. Keadaannya udah berantakan gengs. Baru-baru kayak kamar abis kemalingan gimana sih. Meli sampe kayak gemeteran lah kaget. Dia langsung hubungin agen yang nyewain apartemen itu. Dan nelfon dayjung juga pastinya. Pas dicek di CCTV nih. Keliatan tuh. Orang yang emang nguntitin dia kemarin. Dan tadi pagi. Ya tadi pagi. Waktu pagi-pagi itu masih ada di bawah. Itu masuk ke kamarnya si Meli. Tapi memang bukannya gak terlalu jelas. Karena dia pake topik gitu. Terus pake kupluk juga. Sama tau gak sih masker yang biasanya idol-idol tuh yang hitam. Nah cuman ya bikin heran ya. Itu pintu apartemennya kan kayak pake pintu kode otomatis gitu kan digital. Lah kok si orang ini tuh tau-tauan bisa buka kode. Lalu. Intinya akhirnya udah sampe lapor polisi nih. Orangnya dicari. Cuman kan di sisinya Meli dia takut ya. Dia udah ngerasa gak aman nih. Selainnya dikuntit sama orang yang dikenal. Ape bisa masuk. Orang itu tau-tauan kode aksesnya kan gawat. Serem lah. Dan di kamar beneran ada barang-barang yang ilang. Kayak laptopnya Meli ilang. Duit cash. Gadget. Macem iPad gitu. Sama yang paling shock adalah. Banyak dari underwornya si Meli tuh raib ilang. Nah kan ketatapan aneh banget ya. Nah disini. Karena adanya perasaan ketakutan. Panik. Gak bisa mikir gitu kan. Terus bucin juga nih si Meli nih. Jadi dia semacam lupa ya waktu kejadiannya itu. Kenapa akhirnya dia bisa masuk ke dalam sebuah kos-kosan. Yang sebenernya secara penampilannya aja nih. Itu juga gak lebih baik. Daripada apartemen yang dia sewa. Apalagi secara dalamnya udah deh. Mimpi buruk pun dimulai. Jadi dari tadi intro doang ya. Kika bakalnya si Meli kenapa bisa sampai masuk ke tempat look note ini. Intinya saat itu kan Meli berarti butuh tempat tinggal baru dong. Karena dia gak mungkin nih tetep tidur di apartemen yang sewa aneh itu. Sementara saspek pelakunya nih masih dicari nih. Belum ketangkep. Nah Dae Jung sebagai orang terdekat Meli saat itu dia bilang. Yaudah kamu pindah aja ke tempat kosanku. Tapi maksudnya sewa kamar lain ya. Bukan sekamar sama di Dae Jung gak. Kenapa begitu? Karena kosannya sekecil kandang ayam kata si Meli. Jadi di Korea itu ada yang tempat ya mirip-mirip kosan disini begitu geng. Sebanyak pintu bejejer. Biasanya sama tuh 4-5 lantai juga. Harganya murah meriah muntah untuk ukuran di Korea. Tapi ya ada harga ada rupa. Pertama gak ada akses lift. Jadi naik tangga. Jadi kalau lu kedapetan di lantai 5 ya wassalamualaikum. Bekonde itu betis lu. Kedua kamarnya sepetak. Literally sepetak. Buka pintunya cuma ada meja. Biasanya meja buat belajar. Atau ya buat kerja gitu. Amat kasur teg udah. Bahkan lemari aja kagak ada. Jadi buat nyimpen baju tuh. Ada di rak bawah di pantai bisa digeser gitu loh. Buat penyimpanan baju. Segitu minimalisnya. Nah disana tempat-tempat kayak gitu. Katanya disebutnya. Goshiwon begitu. Ya maaf kalau kita salah nyebut nih. Kemarin aja kan kita udah sotong. Bilang nyebut Yande. Ternyata masih salah juga disebutnya. Harusnya Yonde apa bagaimana gitu ya. Aulah pokoknya kalian cari aja di google Goshiwon begitu. Dan disana campur cewek cowok semuanya. Ya balik lagi. Karena waktu itu di situasinya si Melly nih. Lagi riwoh banget nih kayak gak bisa berpikir jernih. Kayak yaudah ya ya aja. Karena kan yang bilang dan yang rekomen si Dae Jung. Karena selain itu si Dae Jung kan juga tinggal di situ nih. At least ada orang yang dikenal. Kedua Dae Jung juga bilang. Kalau di situ banyak nih mahasiswa. Jadi universitasnya mau dituju sama si Melly. Jadi kamu bisa makin banyak kenalan. Dan referensi-referensi gitu. Misalkan ada info beasiswa. Plus ada beberapa murid yang sekelas juga sama Melly. Ada dua orang katanya di kosen itu juga. Yaudah intinya pokoknya si Melly ngangguk. Dan semua diurusin juga sama si Dae Jung tuh. Nah ini keanehan lebih juga kekocakan juga sih yang terjadi. Barangnya Melly kan banyak ya. Lebih kepada baju-baju dan perintilan lah. Yang kalau di apartemen dia sewa mah. Ruangannya cukup-cukup aja. Nah tapi di tempat baru yang gue siwon tadi tuh. Ya boro-boro narok baju aja bingung mau narok dimana. Nah atas saran dari Dae Jung lagi. Melly dibilang kamu makannya coba deh hidup minimalis. Biar lebih tenang pikiran. Supaya tidak banyak memikirkan hal-hal duniawi gitu. Ngapain sih mikirin baju. Jadilah barang-barang Melly nih. Banyak yang disumbangin dan dibuang gengs. Ya lagi-lagi si Melly ngurut aja udah. Karena juga yang sampe packingin. Sumbangin dan buang-buangin itu barang ya si Dae Jung ini. Melly dimbay udah. Dibilang kamu lagi shock udah aku aja ngerjain. Kamu jangan capek-capek. Berasanya kan aswit banget si Opa perhatian. Padahal itu tas sama baju-bajunya lagi dibuang-buangin. Udah nih akhirnya si Melly ngekos dah di kandang ayam tadi tuh. Ya sebenernya kosannya sih bersih ya. Bukannya obrong sih itu enggak. Cuma ya sumpah aja. Tapi di awal-awal memang Melly merasa aman disitu. Karena di depannya nih. Ada semacam meja resepsionis yang dijaga sama ajuma-ajuma. Perkara kamar-kamar disitu yang kosong itu bisa disewa jam-jaman. Ya tapi kan at least berarti ada yang mantau tuh di depan. Ada yang ngawasin. Kalau ada orang asing atau orang jahat gitu masuk. Di kamar aja tuh di kamarnya kan tempet-tempetan nih. Kecil-kecil. Jadi kalau ada apa-apa pasti kedengeran udah. Ketahuan sama kamar sebelah. Dan bener aja tuh ternyata disana. Ada dua orang Thailand. Yang sekelas sama Melly di kelas bahasa. Dua-duanya nih cewek nih. Yang satu namanya Anong. Satu lagi Lamai. Sawadik haap. Ya Melly makin merasa secure dong. Ada tiga orang yang dikenal deh. Jung. Anong sama Lamai. Yang awalnya sebenernya sih Melly gak deket ya sama dua orang Thailand ini. Kayak tadi tuh dibilang cuman. Hahaha di kelas doang. Tapi sekarang. Abis kelas. Mereka suka barengan terus. Ya kan pulangnya ke tempat yang sama. Tapi nih ya. Setiap abis pulang kelas. Anong sama Lamai ini selalu menyempatkan diri ke gereja. Tadinya si Melly cukup kaget. Karena orang Thailand biasanya kan bukan Kristen ya. Bukan ke gereja. Mayoritasnya seperti itu. Nah karena kebetulan Melly ini juga Kristen. Walaupun bukan Kristen yang taat ya kata dia. Cuma kalau Melly pulang sendiri yang takut. Bisa-bisa ketemu sama misalkan pelakunya itu di jalan. Dia masih trauma nih. Yaudah lah sekalian aja si Melly ngikut sama mereka ke gereja. Biar nanti pulangnya bisa barengan. Di gereja nih awal-awal. Gak lama kok macam satu jaman aja ngengerin kotbah. Dan ternyata si Dejung. Itu juga jemaat di gereja itu. Kok kebetulan? Dejung juga sampe kaget loh. Kamu ngapain kesini? Ya Melly bilang kan. Ngikutin Anong sama Lamai. Yaudah jodoh kali ya pasti bertemu. Ketemu lagi si Melly sama Dejung. Emang agak bisa dipisahkan. Seneng nih si Melly nih. Bisa pacaran bareng di gereja begitu. Alah-alah kayak anak Tuhan banget kata dia. Tapi makin lama sebenernya si Melly. Itu ngerasa kayak bahan-bahan kotbahnya tuh. Kok kayak agak aneh didengernya. Agak-agak menyimpang dari ajaran yang selama ini dia ketahui. Melly memang gak bisa menceritakan semuanya dengan gamblang. Karena takutnya sama aja dia kayak menyebarkan kotbah. Yang menurut dia isinya salah. Intinya disitu dibilang. Kalau interpretasi Alkitab. Yang paling benar hanyalah dari mereka aja. Dan Melly ini memang dilarang. Untuk menceritakan ke siapapun nih. Termasuk orang tuanya sendiri. Kalau dia ikut di dalam gereja itu. Karena dibilangnya. Keluarga atau teman dekat pun sekalipun. Mungkin mereka tidak mau. Kalau kamu menghabiskan waktu bersama kami. Karena mereka sudah dibisiki iblis. Yang mencoba menghentikan kamu. Mempelajari Alkitab yang benar. Intinya semua orang salah. Yang bukan jemaat mereka. Itu dianggapnya sesat dan salah. Yang seakan-akan didoktrin. Misalkan si Melly ini mau cerita nih ke si Yuna. Terus Yuna bilang. Kayaknya kamu belajar sesuatu yang sesat deh. Gak begitu deh. Nah Yuna itu tuh pasti dibisikin setan. Untuk membuat Melly menjadi goya. Dan setiap kali Melly datang. Didoktrinnya terus seperti itu. Sampai-sampai Melly ini juga kayak semacam. Disuruh dibatasi untuk kontak dengan orang tuanya. Lagi-lagi Melly mengikuti semuanya. Karena dari pihak Dejo. Anong sama Lamai. Mereka nasihat ini juga sama tuh ke si Melly tuh. Bilang. Kamu harus fokus mikirin diri kamu sendiri dulu. Kamu harus nolong diri kamu sendiri dulu. Di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong siapa-siapa. Kecuali kamu. Sekalipun orang tua kamu gak bisa nolong. Yang kayak gitu-gitu gengs. Jadi kayak logikanya tuh dipermainkan gitu. Iserem ya. Ya karena di negara orang. Melly ini merasa sendiri ya. Dan hanya bisa tiga orang ini nih yang bisa menolong dia. Ngejagaan dia dari orang yang gak dikenal. Yang mungkin mau jahatin tuh sampai masuk ke apartemen waktu itu. Melly pun sampai agak kayak menghindar kayak Yuna nih. Karena takut ketahuan. Soalnya memang Yuna nanyain terus. Kayak kamu abis pulang kampus maaf ya kita kehebohan. Suka kemana sih? Sama Anong dan Lamai? Maksudnya si Yuna dikira si Melly nih hangout sama mereka ya. Mau ikut dong aku dong. Ya cuma Melly gak berani ngomong. Apalagi si Yuna ini tuh muslim. Yuna kan dari Malaysia nih. Jadi pasti Yuna juga gak rila sama masalah gereja-gerejaan. Nah suatu malam Melly tidur lagi kan tuh di kandang ayam ya. Maksudnya kosan yang kecilnya banget itu tuh. Nah terus tau-tau dia ngerasa kayak. Kok kasurnya goyang? Bikinnya gempa nih. Soalnya si Melly itu di lantai tiga tuh. Sama lantainya kayak di sewa apartemen kemarin. Tapi kan kalau di apartemen ada lift ini gak tangga ya. Dirasa gue kayak. Wah gempa, gempa. Keluar lah dia. Tapi ternyata pas keluar gak ada orang lain lagi yang keluar. Jadi dia doang nih. Yang Melly berfikir. Oh pada masih tidur kali ya. Soalnya itu jam dua. Masuk lagi dong dia. Mencoba untuk tidur lagi. Eh Toto. Dia nyium bau. Baunya. Busuk gitu. Kayak gak enak baunya. Itu tiba-tiba nengar. Bau apaan nih? Dicoba nyari sumber baunya. Gak nemu. Bukan dari kamar dia soalnya kayaknya. Tapi kalau dilihat-lihat. Buka pintu dari kamar siapa juga gak tau. Kamarnya banyak banget. Bajar-ajar. Akhirnya dia tidur lagi tuh. Sambil kayak. Nutup mukanya pake selimut. Biar gak ada bau-bauan lagi. Nah terus. Dari depan kamar. Nah itu kan kamar kecil banget ya. Jadi lorong depannya tuh sangat. Kedengeran kalau ada apa-apa. Itu kayak ada sorengesok nih. Sarengesok. Suara apaan tuh? Ya masa aja sorengesoknya di Korea loh. Dan si Meli tinggal disitu. Udah tiga mingguan. Udah mau sebulan. Dan selama itu gak ada hal yang serem-serem. Akhirnya sama Meli coba diajuhkan. Kayak. Banyak suara apa lah udah. Dia lanjut tidur lagi deh. Besoknya dia ceritanya ke Dejung. Dia bilang. Kemarin aku denger gini-gini. Terus ada bau lalalala gitu. Si Dejung bilang. Ah kamu lagi banyak pikiran aja kali. Makanya lebih rajin kamu ibadahnya ke gereja. Biar hati selalu tenang. Kamu sedekah juga Gih. Buat minta perlindungan ke Tuhan. Dan mulai tinggalkan lah urusan duniawi-duniawi. Sedekahnya kemana? Ya ke gereja. Lagi-lagi gak ngerti kesirep apa bagaimana ya. Secara rutin akhirnya si Meli. Dapet kiriman dari orang tuanya kan. Nah itu uang. Digunakan cuma buat. Bayar semesteran. Bayar kandang ayam. Atau kos-kosan. Dan sisanya. Semuanya. Disedekahkan ke gereja. Nah pasti kalian ada yang bertanya-tanya nih. Terus Meli makan buit dari mana? Jawabannya. Dibayarin sama si Dejong. Jadi seolah-olah Meli ini merasa kayak diempanin. Dihidupin. Dikasih makan. Sama ini opa-opa gengs. Sehari makannya sih tiga kali. Pagi mereka berdua sarapan bareng. Siang udah di cateringin gitu sama si Dejong. Makanan sehat vegetarian lah. Nah malamnya. Makan berdua lagi sama ayang. Jadi Meli ini berasa punya suami begitu yang ngempanin. Yang padahal harus ya. Dia mah mampu bayar makan sendiri begitu ya. Ape kenyang. Ape jadi gendut gitu. Kalo semua uangnya gak disumbangin. Yang namanya nyumbang sih baik ya gengs ya. Di Islam pun pendapatan rezeki kita nih. Itu kan 2,5% harus dizakatin. Zakat penghasilan namanya. Nah kalo di Kristen katanya apa sih. Perpuluhan ya. 10% gitu. Nah tapi. Kalo yang dilakukan sama si Meli ini kan. Lebih dari 50%. Sampe duit makan. Duit penggangan. Dia gak punya. Kan ada yang salah kalo seperti itu. Ya masa si Meli sampe gak megang duit sama sekali. Jajan ke several dia juga gak gak bisa tuh. Literally no money. Cuma Meli waktu itu ya gak ngerti. Kenapa dia mikir begitu. Kenapa dia berbuat seperti itu maksudnya. Pokoknya dia nurut aja sama yang omongannya si Dejung. Nah besokannya nih. Abis yang semalam kan rancang goyang tuh. Terus dia nyium bau. Nah malamnya lagi nih. Si Meli denger lagi tuh. Syar kira yang ngeset. Syar. Dia mau ngecek. Tapi takut. Kayak mikir. Ngapain juga ngecek. Nyeri penyakit ya. Kalo beneran ada yang ngeset begitu kan. Dia gak ngerti gak mau. Eh gak lama. Dia nyium lagi bau busuk tuh hewan. Gitu. Meli daripada di kamar lu ketakutan nyium bau busuk begitu. Mendingan kamar lu. Lu gantungin beginian aja nih. Ini pewangi ruangan tuh macem-macem. Enak-enak dan unik-unik banget gengs. Ada wangi caramel popcornnya. Gue punya vanilla eclair juga. Fairy baby cafein coklat tuh. Lucu-lucu kan? Tinggal digantung kayak gini nih. Kamar lu kayak kandung ayam. Sama nih kayak kita nih. Petakan juga kan gitu kecil. Langsung. Semerbak. Sepanjang hari nih awet banget loh. Atau mau lebih seberbak lagi nih. Pakai aja body mistnya. Habisnya lagi bau-bau busuk begitu kan. Mencokam kita takut. Lu semprot nih. Favorit gue body mist yang wangi popcorn caramel. Langsung. Berasa kayak di luas kok gengs. Jadi vibesnya langsung. Pintu teater satu telah dibuka. Lah autonomat gak sih? Dan disini juga banyak ya varian-varian wanginya. Buat kalian kalau harus pergi tetap harus wangi. Bisa udah cobain nih. Pewangian-pewangian dari Holy Grails. Ada body mist sama. Buat yang digantung nih. Pewangi ruangan. Bisa di mobil juga sih. Kalian kepoin aja. Soalnya juga variannya banyak banget. Ini gue belinya segini. Abis murah banget. Masa cuma 10 ribuan. Linknya gue taruh di bawah biasa ya. Yaudah. Ikan cucut. Lanjut. Nah perkara si Meli belum beli Holy Grails tuh. Biar digantungin kayak kita nih begini. Enak banget wangi popcorn. Jadi di kamarnya Meli tuh. Barbar kecium banget wangi busuknya gengs. Sampai dia mikir. Ini penghuni lain pada nyium gak sih? Nah lagi mikir begitu ya. Meli denger kayak ada orang kecil kayak kayak. Merinding mak. Itu juga sampai merinding. Dengar suara kayak gitu. Apaan tuh? Dan lagi-lagi kejadian tersebut berlangsung di jam 2 gengs. Tapi Meli udah lanjut tidur. Besoknya nih pas Meli bangun. Itu bau masih ada nih. Dan anehnya dia laporkan ke penjaga tuh Ajuma. Di resepsionisnya. Lantai 1 tuh di depan. Eh si Ajuma bilang. Bawa apaan sih? Gak ada bawa apaan. Yang emang waktu di lantai 1 sih gak terlalu tercium ya. Tapi pas Meli naik lagi ke lantai 3. Itu bau ber-ber kecium total. Cuma si Ajuma ini tetep kayak cuek aja udah. Dia gak mau ngecek sampai ke lantai 3. Nah pas harapan. Bilang dong ke Dejung. Dejung kayak juga tanggapannya. Perasaan kamu doang kali. Semprot-semprot aja udah. Kamarnya begitu. Nah si Meli mikir kan. Masa gue doang yang nyembawa busuk? Dan hari itu Meli berangkat nih ke kampus. Bareng si Anong. Karena lamai katanya lagi sakit datang bulan. Ya macem kayak kemarin tuh si Meli. Kalau datang bulan. Hari pertama kan emang kayak melilit banget. Tapi pas nanya sama Anong kayak. Kamu nyembawa busuk gak? Eh Anong bilangnya sama. Eh kok gak nyium apa-apaan? Padahal si Anong ini. Selantai sama si Meli di lantai 3 juga. Kalau Dejung sama Ajuma mungkin gak nyium. Karena mereka beda lantai. Tapi masa Anong yang selantai lantai 3 juga gak nyium sih? Udah nih. Kelas seperti biasa. Dan pulangnya mereka ke gereja. Waktu itu si Yuna sempat ngajakin. Kita nongkrong bareng yuk udah lama nih. Kita gak pergi-pergi gak hangout. Cuma ya kan? Meli harus ke gereja nih konteksnya. Dia juga ada ditungguin tuh sama Anong di depan gerbang. Kalau di dalam kampus. Di area kampus tuh kayak mereka nih misah. Tapi setelah itu ya mereka bareng-bareng tuh jalan. Dan di sisi lain si Meli juga mikirnya. Mending gue berduaan sama si Dejung. Nah kalau orang udah bucu, udah pacarnya kan suka. Begitu ya. Dunia serasa milik berdua. Temen-temen ditinggalin. Ya walaupun sebenernya lagi-lagi Meli merasa. Ceramah atau khotbahnya di gereja itu makin gak masuk akal. Tapi Meli bisa berpikirnya seperti itu saat ini ya. Maksudnya setelah. Ya nanti deh kalian dengerin dulu. Karena pas waktu kejadiannya. Meli mikir kayak 50-50. Kayak masuk akal juga. Walaupun kayak agak aneh. Tapi ya masuk akal lah. Karena lagi-lagi Meli ini emang gak mau nyeritain detailnya. Takutnya dia jatuhnya menyebarkan sesuatu yang sesat. Atau ada orang yang menganggap itu beneran masuk akal. Terus percaya kan repot ya. Nah Yuna ini kayak mulai curiga. Dikiranya dia ada salah apa ya ke si Meli ya. Si Meli ini memang kelihatan banget menghindar gitu. Menjaga jarak sama si Yuna. Tapi lagi-lagi kan memang Meli gak boleh bilang soalnya ya. Daripada nanti diancem hubungan sama Dejung ini kesebar. Terus Dejung dipecat ya Meli juga gak mau seperti itu. Nah pulang dari gereja bertigaan nih. Anong, Dejung sama Meli kan balik ke kosan mereka. Baru masuk nih baru di lantai satu. Nah itu bau udah semerbak. Padahal tadi pagi belum ya masih di lantai tiga ruang. Namun anehnya disitu Anong sama Dejung kayak lempeng aja udah. Kayak gak nyum apa-apa. Padahal Meli sempat nutup hidung gitu loh. Kalian bener kayak nyum apa-apa. Dan kata mereka kompak. Enggak kamu paranoid kali. Yaudah akhirnya Meli masuk ke kamar kan. Di dalam kamar dia kayak udah gak bisa nih. Memen toler baunya udah kayak. Ada yang gak beres nih. Gimana dia bisa tidur dengan bau sebusuk itu coba. Akhirnya Meli keluar kamar terus. Nyari sumbernya dari mana ya. Dia telusuri tuh lantai tiga. Karena baunya kayak agak nyaru ya. Menyebar gitu gengs. Tapi pas dirasa-rasa. Kayaknya paling nyengat nih dari dalam kamarnya si Lama. Dari depan pintunya tuh kayak. Baunya tuh paling strong gitu. Cuma mau ngetok kan sungkan juga ya. Udah malem tuh takutnya si Lama udah tidur. Jadi kali itu si Meli tetep gak tau harus berbuat apa. Pas dia lagi jalan balik lagi ke arah pintu kamarnya. Eh Meli denger kayak ada suara orang nangis. Di dalam kamarnya Lamai nih. Dan seputar balik lagi dong dia. Dan kayak nguping di pintu. Benernya ada suara nangis diketok lah. Kayak Lamai Aryu oke. Kencana. Tapi gak ada jawaban. Cuma suara nangisnya tuh masih terus ada. Meli mikir. Mungkin Lamai gak mau diganggu kali ya di dalam ya. Yaudah deh. Besok aja bilang ke Anoy. Itu sahabatnya Lamai. Kenapa nih nangis nih? Lagi ngulis datang bulan apa gimana? Nah pas Meli mau balik ke arah kamarnya lagi nih. Ternyata di ujung kamar lain. Ada penghuni kayak ngintip dari pintu gitu. Palanya keluar. Ngeliatin si Meli. Jadi si Meli mergokin itu orang kayak ngeliatin dia gitu. Tapi mungkin karena kepergok sama si Meli. Orang itu langsung kayak masuk nutup pintu. Nah si Meli ini konteksnya juga gak kenal sama orang ini. Gak pernah tegur sapa gitu lah mereka. Yaudah Meli bingung aja kenapa itu orang ngintip-ngintip ya. Apa dia juga nyium bau dan denger suara nangis. Makanya kayak penasaran. Ya kalau begitu kan Meli mau measure juga. Mau nanya. Bukan dia doang nih yang merasakan dan halu. Tapi karena orangnya udah masuk kamar. Jadi yaudah Meli juga balik tuh ke kamar. Pas udah di depan pintu nih mau buka gitu. Sekilas di ujung sebaliknya. Di arah bagian tadi kamarnya si Lamai ya. Ada cewek tuh berdiri di lorong. Jadi pas buka pintu dari ekor mata ini kayak. Ada cewek nih disini berdiri nih. Tapi pas Meli nengok. Gak ada siapa-siapa. Ya Meli merinding parah. Dan langsung masuk ngunci pintu. Besoknya bangun. Bau itu belum ilang. Malah makin menjadi. Meli sampe kepusing kayak. Ampe mual-mual. Sampe dia di kamar harus pake masker. Padahal itu belum. Yang mana koronal. Abisnya sebau itu. Meli lapor lagi lah ke Ajung mah. Tapi sama baik tanggapannya. Ngomong ke Dejung. Ngomong ke Anoy. Tetep mereka bilang. Gak nyium apa-apa. Nah tapi waktu Meli ngomong ke Anoy. Sekalian nih. Bilang kayak. Semalam gue denger kayak ada yang nangis tuh. Di kamarnya lama. Jangan-jangan lama lagi nangis. Tapi pas gue coba ngetok. Gak dibukain sama dia. Gak jawab. Kenapa ya? Coba deh kamu cek. Takutnya dibutuh curhat. Tidak ada masalah. Tapi kata si Anoy. Oh tenang aja. Lamai udah gak apa-apa kok. Dia udah baik sekarang. Oh ya syukur lah. Tapi pas mereka berangkat nih. Dan udah masuk kelas. Si Lamai ini tetep gak dateng. Tetep absen. Loh katanya udah baik kan kok tetep absen sih. Masih sakit apa gimana jadinya. Tapi lagi-lagi si Aino bilang. Enggak lamai udah baik kan kok. Yaudah aja kan. Lagi-lagi rutinitas berjalan seperti biasa. Nah template nih singkatnya mereka abis pulang dari gereja. Masuk ke kosan. Baunya masih ada. Masih semerbak yang. Meli makin kebelingsatan nih. Kayak. Duh bau banget. Baru-baru tuh abis pulang. Sekitar jam 10an. Meli nelusuri nih baunya nih. Mumpung belum pada tidur tuh. Masih ada aktivitas. Jadi kayak nanya. Kamu nyumbau gak? Kamu nyumbau gak? Dan setelah ditelusuri. Dia yakin banget kayak. Baunya nih dari kamar lamai deh kayaknya nih. Coba dong Anoy chat nih. Kenapa-napa takutnya si Lamai temen kamu. Ini bau banget loh soalnya dari arah situ. Tapi lagi-lagi si Anoy kayak. Ngomong sama chat botong lalu. Dibalasnya template. Enggak kok. Lamai udah baik sekarang. Nah Meli yang nyumbau segitu nyengatnya. Gak bisa nanggep. Baik gimana sih maksudnya? Diketok-ketok pokokinnya sama dia. Tetep gak ada jawaban gak dibukain. Akhirnya Meli turun. Kak Jumat bilang. Ini bau nih dari sumber kamarnya si Lamai. Coba tolong dicek dong. Tapi Ajo sama aja kayak si Anoy. Eh dari tadi kita ngomongnya Anoy. Anong maksudnya ya. Mohon maaf. Abisnya kayak Thailand swadika gitu. Anong sama Anong sama ya. Maksudnya ini orang yang sama. Kita aja. Belibet mulutnya mohon maaf. Nah pas ngomong sama Ajo mah tuh. Dia bilang. Udahlah kamu jangan ngurusin orang lain. Mungkin Lamai memang ingin sendirian. Cuma disitu Meli antara kesel. Dengan orang-orang nih pada kenapa sih. Kok pada gak nyium. Bener gak sih? Padahal ini bau ini busuk banget loh. Dan di sisi lain. Dia juga khawatir lah sama si Lamai. Ini Lamai udah beberapa hari gak masuk. Gak keliatan batang hidungnya. Terus sumber baunya dirasa-rasa dari kamarnya dia. Kayak lu pada kenapa sih ya. Tolong lah dicek. Gak ada salahnya juga kan ngecek. Meli sampe marah-marah tuh. Nah kebetulan si Dejong lewat. Dia abis keluar ternyata dari minimarket. Beli barang-barang. Lah gimana sih? Si Dejong masih bisa ya beli-beli tuh di minimarket begitu. Si Meli kagak punya duit. Boro-boro. Masih amat ya. Nah Meli pokoknya intinya bilang. Dia mau ngecek lah kamarnya si Lamai. Buat masing Lamai baik-baik aja. Soalnya baunya beber dari kamarnya dia. Tapi si Ajuma nih seakan-akan gak peduli. Akhirnya Dejong ngomong nih ke Ajuma. Ya akhirnya yaudah Ajumanya yang mau nih. Nurut dia ke lantai tiga. Sambil bawa kunci serap. Di kamar-kamar mereka itu sistemnya masih pake kunci manual biasa ya. Bukan kayak kode-kode yang kayak disewa apartemen itu. Nah ini epic sih. Karena kan yang ngotok buka kamarnya itu kan si Meli. Jadi Ajuma akhirnya ngasih kunci itu ke Meli. Nih. Dengan maksud kalau ada apa-apa Meli ya tanggung jawab ya. Karena udah buka properti orang lain tanpa izin berarti. Tanpa izinnya si Lamai. Soalnya di Korea memang hal-hal seperti itu bisa dibilang cukup sensitif. Ya bisa dibilang ilegal juga lah. Macem kemarin apartemennya si Meli dimasuki orang tanpa izin pemilikan. Yaudah tapi karena Meli yang jatuhnya lagi emosi pada saat itu. Dialah yang buka pintunya pake kunci serap. Dan pas dibuka ada Lamai di dalam. Posisinya udah. Dan itu adalah momen yang paling traumatis. Yang pernah dilihat sama Meli. Dia pokoknya gak akan bisa lupa deh. Dan yang membuat Meli tambah merinding. Waktu liat Lamai udah gak bernyawa yaudah begitu ya. Meli kan teriak kenceng banget. Tapi sih Dejong sama Ajuma. Pas buka pintu ngeliat Lamai posisinya udah kegantung. Mereka sujud yang sedih depan pintu. Dan mungkin karena teriakannya Meli tadi. Beberapa penghuni di lantai tiga itu. Kayak keluar kamar tuh ngelongok-ngelongok. Kenapa sih mungkin penasaran ya. Termasuk si Anong tuh. Sama orang yang waktu itu di ujung ngintip si Meli itu dari pintu. Pada keluar gitu kan. Ngeliat si Dejong sama Ajuma lagi sujud. Mereka datang nyamperin. Terus ngeliat ke dalam kamarnya Lamai. Yang mana Lamai posisinya begitu ya. Mereka semua ikut sujud. Meli kayak bener-bener gak ngerti. Ini orang pada kenapa? Kenapa orang-orang pada sujud? Terus Dejong yang masih sujud nih. Dia bilang bersujudlah karena dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Jujur sih Meli kayak ngotaknya. Dia gak ngerti kan maksudnya. Kalian tuh harusnya nelfon polisi atau ambulans loh. Ini kok malah sujud ngapain? Dan yang paling Meli gak bisa terima pakai akal sehatnya. Waktu dia ngeliat. Yang lain kan padahal lagi sujud nih. Anong juga sujud. Sudah kayak ngerangkat masuk ke dalam kamarnya si Lamai. Dan Anong mencium kakinya Lamai. Yang posisinya kakinya kan ngelayang ya kegantung. Habis itu diikuti sama Ajuma. Beberapa orang lain. Termasuk Dejong pada Niu kakinya Lamai. Meli langsung lari. Dia ketakutan kayak gemeteran gitu sama. Keadaan itu kayak absurd banget. Pergi dia ke kantor polisi. Nah di kantor polisi Meli kayak ditanya kamu sendirian di Korea. Ada kerabat yang bisa dihubungin gak? Atau kenalan orang Indonesia juga gitu misalnya. Nah Meli yang kayak linglung. Kayak gak kepikiran kenapa tiba-tiba hidupnya bisa begini. Kenapa dia tau-tau kenal sama orang-orang itu gitu loh. Pokoknya di otaknya dia pas ditanya ada kerabat apa enggak. Yang bisa dihubungin ya siapa ya? Sayang Dejong. Anong sama lama ya? Yuna. Dan ada kenalan orang Indonesia juga gak? Siapa orang Indonesia ya? Ya Reni doang paling tuh si om-om. Yang refleks Meli juga langsung ngasih nomor mereka. Yang emang ada tuh. The group chat kelas kan. Nah untungnya dua orang ini bersedia untuk datang. Pas langsung dihubungin. Yuna tuh datang dengan panik. Dan surprisingly si Randy nih. Itu juga mau datang. Padahal konteksnya mereka bener-bener gak deket sama sekali ya. Ya mungkin karena yang nelfon kantor polisi. Jadi dikiranya kenapa-napa gitu. Makanya pada gercep. Nah ternyata di situ Meli baru tau. Kalau orang-orang yang dikenalnya ini si Dejong dan yang lain. Itu tuh menganut agama. Kita gak bisa bilang juga ya. Agamanya pokoknya depannya S. Jadi bungkusannya memang kayak agama Kristen. Tapi ini Kristennya melenceng gitu ya. Memang dianggap sesat. Jadi bukan Kristen yang bener lah. Nah intinya saat Meli cerita nih. Tentang apa aja yang selalu dia lakukan. Dengerin apa di gereja. Itu emang kayak ajaran agama S ini banget. Dan agama S ini terkenal di Korea. Semacam bukan rahasia umum lagi. Tapi memang terkenalnya itu terkenal kontroversi. Dan senderung udah dibilang sesat. Makanya biasanya jemaatnya memang biasanya diem-diem tuh. Kayak si Meli kan gak boleh ngomong katanya sama siapa-siapa. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri. Yang emang biasanya dibilangin ke orang baru. Dengan alasan ini, alasan itu yang seolah-olah. Diberikan ketakutan kalau percintanya dengan Dejong. Misalkan ketahuan bakal gini-gini gitu. Sampai-sampai si Meli dibuat kerek banget. Duitnya diambil. Dari hidupnya sebenernya bisa menjadi wanita mandiri. Tidur di apartemennya. Ya layak ya bukan apartemen bagus-bagus banget. Tapi layak lah. Uang orang tuanya ngocor terus tiap bulan. Sampai beberapa gak punya duit. Baju juga cuma beberapa yang muat dihila cidipan bawa kasurnya aja tuh. Sisanya dibuang-buangin, disumbangin. Kebel berjadi gembel dibalut dengan romantisasi sama si Dejong. Sampai si polisinya juga bilang. Itu orang-orang yang kamu kenal. Komunikasinya biasanya kamu lewat kakotok gitu cacetan. Atau lewat telegram. Lewat telegram pak ada telegram gue gereja emang. Nah itu tuh salah satu ciri-cirinya. Katanya kelompok itu biasanya memang menggunakan telegram untuk cacetan. Biar gak bisa ketek atau gimana lah. Cuman pertama. Saat itu pun juga ada polisi lain. Yang memang ditugaskan untuk kesana ngecek. Dan benar ditemukan itu si Lamai. Yang kondisinya masih seperti itu ya. Dan dibawa ke rumah sakit. Tapi memang hasilnya selama ini pure mengakhiri hidupnya sendiri. Gak ada tanda-tanda kekerasan. Ataupun hal-hal terjadi yang aneh-aneh di dalam kamar. Posisinya kan juga dikuncinya dari dalemnya. Jadi polisi tidak bisa melakukan tuntutan terhadap siapapun juga. Para penghundur di sana gak ada yang bisa dijadiin tersangka gak? Dan masalah Melly uangnya hilang apa yang gak punya apa-apa. Itu si Melly dianggapnya secara sadar dalam tanda kutip. Dia sendiri yang menyumbangkan ke gereja. Dia yang ngasih sendiri gitu. Bukannya ada toto perampokan ataupun pemaksa itu enggak. Apalagi jatuhnya si Melly ini juga orang asing ya. Tapi semenjak itu Melly baru jadi kayak orang stres, trauma, dan takut gitu. Takutan terus. Dan waktu nelfon orang tuanya langsung disuruh pulang sekarang. Tapi kebetulan jadwal tiket penerbangan itu baru dapet lusa dari malam kejadian itu. Gak tau kenapa sebenarnya hari H atau H plus 1 gitu ya. Katanya tiket tuh pada penuh dan mahal-mahal banget sekalinya ada. Mahalnya kayak ngotak. Ya jadi walaupun keadaannya ketakutan tetep ya bikinin harga realistis lah. Jadinya baru dapet dan belinya di H plus 2. Tapi selama 2 harian itu tuh Melly ngedon terus nih di tempatnya Yuna nih. Karena dia diteleponin terus sama Dejong sama Anong juga. Tapi Melly gak berani angkat lah. Kata si Yuna sih Dejong tetep ngajar loh. Dan Anong juga tetep masuk. Tapi si Yuna katanya dijutekin sama mereka berdua. Ya Yuna sih anaknya nih berani-berani aja ya. Dan dia sepertinya memang bukan target incaran dari kelompok-kelompok seperti itu. Karena ya selain si Yuna ini Islam. Yuna juga udah tau nih siapa Dejong dan siapa Anong. Jadi makin susah diincarnya. Karena tipe-tipe kayak Melly ini ya memang target incaran dari kelompok agama tersebut. Target empuk. Biasanya tuh Kristen atau Atheis. Terus polos. Apalagi orang asing di konteksnya. Dateng sendirian ke Korea. Udahlah. Ini target empuk. Ya tapi selebihnya Melly gak tau nih. Kalau misalkan dia masih terhasut. Dan masih terus tuh ikut dalam kelompok tersebut. Kedepannya ceritanya akan gimana? Yang jelas di hari kedua itu Melly langsung cabut pulang ke Indonesia. Dan mengubur impiannya untuk sekolah di Korea. So itu gengs cerita Melly yang ngeri banget ya. Ya Melly sendiri bilang gak ada maksud sama sekali. Untuk menjelek-jelekkan Korea ataupun agama tertentu. Disini kan ya dia pun sendiri sebenernya juga agama Kristen. Tapi yang dibilang disini adalah Kristen yang sesat. Namanya juga bukan agama Kristen. Agama Ash. Tapi mereka ini mengambil kayak ajaran-ajaran Alkitab. Tapi kayak diputar balikan gitu lah gengs. Istilahnya dianya aja nih yang sial. Kehasut ke sebuah ajaran agama. Yang kebanyakan sama orang Koreanya sendiri asli aja. Dibilang memang itu sesat. Lah polisinya aja pada malam kejadian itu bilang. Udah kamu keluar dari tempat itu. Digituin. Cuma gak ngerti kenapa memang tidak ada tindakan. Yang bisa membuat orang-orang ini tuh ditahan. Ya mungkin karena gimana ya. Hukumnya gak kena kali ya. Karena tadipun lama ya kan dianggapnya memang semacam kayak keputusan dia sendiri aja. Makanya Melly bilang untuk berhati-hati. Karena ternyata yang mengalami hal seperti itu tuh banyak. Bahkan pada sampai stres karena pada susah keluarnya gengs. Untungnya Melly masih bisa keluar tuh langsung cabut pulang ke Indonesia. Cuma ya balik lagi Melly waktu itu juga gak ngerti. Alasan lamai berbohon seperti itu tuh apa. Dan Melly juga gak mencoba untuk menceritahu sih. Dia bener-bener takut soalnya. Walaupun Melly ini berpikir kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Sebelum dia menemukan lamai ya. Apakah ada kaitannya memang lamai ini minta untuk ditemukan. Ya Melly gak paham juga ya. Karena selama hidupnya sampai saat ini pun. Melly gak pernah mengalami hal-hal supernatural selain yang kejadian itu. Dan maksud perkataan Dae Jung yang katanya lamai berkorban untuk mereka. Melly juga gak paham. Pokoknya Melly cuman inget Dae Jung sempat ngomong gitu aja. Tanpa tau maksudnya apa. Karena Melly saat itu juga terlalu shock. Sama apa yang diperbuat nih orang-orang. Dari kawasan itu yang sepertinya ini semuanya jemaat dari gereja itu. Apa gimana? Cuma ya Melly inget ya. Dia gak pernah tuh ngeliat penghuni kos nih rame-rame datang ke gereja dalam satu waktu. Jadi waktu kalau si Melly ke gereja ya dia ngeliatnya anong. Lamai sama Dae Jung aja yang tinggal di kawasan tersebut. Apa mungkin ada pembagian waktu nih biar gak terlihat mencurigakan gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dijatualin. Karena kan memang kalau satu kos semuanya ke gereja dalam waktu yang sama. Ya kayak apa ya berbondong-bondong komplotan banget jatuhnya. Dan setelah di Indonesia pun Melly memikirkan aja semua kejadian yang dia alami. Apakah jangan-jangan sesuatu yang disengaja ya. Alias semua adalah skenario nya si Dae Jung. Mulai dari dia dideketin atau dikuntit orang asing. Orang asing juga gak ketangkep. Akhirnya yang menggiring si Melly akhirnya ke kandang ayam juga tuh. Semua uangnya pun habis. Pokoknya kalau ditotal-total nih katanya udah habis sekitar 700 luta gengs. Dalam waktu 2,5 bulanan. Buat apa? Buat disumbangin. Ya tapi kalian abis ini jangan langsung toto gak mau nyumbang ya. Harus nyumbang. Harus sedekah. Harus zakat. Tapi ke target dan lembaga yang tepat. Kayak mungkin boleh lah nyumbang. Subscribe sama like dimari. Gratis kok gak bikin miskin gak bikin gembel. Kita insya Allah kagak sesat kok. Tapi ya kadang suka remes aja mulutnya. Ya terima kasih Melly ya. Semoga walaupun gak bisa kuliah di Korea. Impianya gak jadi gitu ya. Tapi tetep bisa jadi sukses nih. Jadi Sultan Kroyo aja lah yang deketan ya. Yang apa-apa kan ya kalau ada salah-salah kat gitu ya. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa lagi di... Di apa sih ini teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Kalau mau kirim cerita ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.